Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya menyelesaikan tugas dari tiktok supaya kita bisa dapet hadiah gitu ya dari si tiktoknya atau dapet voucher belanja yang vouchernya lumayan gede gitu bisa kita beliin voucher untuk sampel dan untuk konten di akun kita nah aku bakalan spill karena banyak banget yang minta direkomendasiin cara menyelesaikan tugas dari tiktok caranya itu kamu harus masuk dulu ke profil untuk yang belum tau ya si tiktok itu biasanya ngasih tugas-tugas ke kita sebagai konten kreator di tiktok kita masuk ke tiktok shop untuk kreator dan di bawah ini ada keterangan tugas kita klik aja jadi nanti tuh kamu bakalan dikasih tugas sama tiktok dan nanti tuh kamu bakalan dikasih voucher-poucher dari tiktoknya sendiri pusat tugas ini biasanya tuh ada pusat tugasnya yang sedang berlangsung dan ada yang udah selesai ini kalau misalkan kamu memang udah selesai gitu loh untuk melakukan beberapa tugas dari si tiktok ini ada dua voucher yang udah selesai ini ada voucher yang memang belum selesai dan masih diproses klik aja sih tugasnya nanti tuh bakalan muncul deretan tugas kayak gini dan ini tuh yang pertama kamu harus memposting setidaknya 5 video efektif dengan tautan produk ini aku udah oke ya karena keterangannya udah 5 per 5 berarti itu tandanya aku udah finish udah beres gitu melakukan tugas yang pertama dari si tiktok kita lihat ya jadi ini adalah produk-produk yang aku ambil dan ini tuh ditautkan ke si akun kita gitu jadi kayak kita tambahin dulu nih si produk-produknya nanti kita promosikan ya jadi ini produknya tuh bisa ditentuin sama si tiktok tapi ada produk juga yang biasanya misalnya kita masuk-masukin aja terserah kita produknya tapi ada beberapa memang yang ditentuin sama tiktok kamu tinggal tambah-tambahin aja produknya ya nah kalau misalkan udah ini keterangan di bawahnya kamu banyak juga hal yang menentukan bahwa video memenuhi syarat produk yang ditambahkan ke video lebih dari satu jadi maksudnya itu si tiktok itu biasanya kalau misalkan kita mau nge-share produk di keranjang kuning kalau di tugas tiktok tuh biasanya dia ngasih syarat produk apa nih yang harus ditambahin gitu dan dia biasanya ngasih list produknya itu di yang ini yang klik kamu terus lihat nah itu produk yang wajib gitu ya beberapa produk yang harus di-share nah step yang kedua itu aku belum melakukan sama sekali ya selesaikan setidaknya 5 video live yang memenuhi syarat dengan tautan produk jadi aku tuh belum mempromosikan produk yang ada di tautan si apa namanya si tiktok nah ini kalau misalkan go itu kalau mau live ya nah cari lihat produknya yang mana gitu ya ini guys yang di atas tadi ya ini adalah produk yang harus di-livekan itu info dari si tiktok kalau misalkan kamu langsung klik go langsung ke live itu gak masalah produknya lihat aja di tugas yang pertama penghasilan selama matas masa tugas jadi kamu itu disuruh si tiktok harus menghasilkan 3.800.000 persyaratan menghasilan boleh dari live, boleh dari postingan video, atau dari showcase jadi tiga-tiganya itu boleh masuk kategori untuk menghasilkan jumlah dari hasil kerja yang kamu lakukan gitu dari si tugas-tugasnya nah untuk kategori produknya boleh kesehatan, boleh perawatan, dan kecantikan jadi itu bebas, ya pokoknya kamu harus dapet 3.800.000 dari live video kemudian dari posting video, dan dari showcase jadi misalnya tuh ada yang CO, tapi lewat showcase kamu itu boleh ya, nih kalau misalkan ada klik go lagi berarti itu langsung ke live streaming jadi kamu tinggal live aja gitu, produk apa yang mau di-livekan nah ini adalah tugas-tugas yang memang dari si tiktok dan ada yang udah finish, ada yang belum, ada yang masih progress nanti kalau misalkan udah, nanti tuh kamu bakalan dapet hadiah promosi senilai 151.000, ya voucher promonya untuk 4 kali jadi rata-rata sih si tiktok tuh misalnya ngasih tugas tapi dia tuh kayak bakalan ngasih feedback juga ke kita gitu entah itu dalam bentuk voucher, atau misalkan entah itu dalam bentuk voucher promosi atau voucher potongan harga, kalau misalkan kamu mau belanja online dari si tiktok sendiri jadi kayak udah dikasih diskonnya, dikasih vouchernya jadi kita tinggal beli sampel, nanti tiktok yang cover untuk potongan belanjanya nah kemudian ini ada beberapa tugas yang udah selesai ini contoh ya, jadi contoh level dari si tiktok nih tugas-tugas, aku udah menyiapkan, kayaknya sih ini level yang paling dasar sih kalau menurut aku ya, karena ini juga lumayan cepat beresnya pertama, siarkan live selama setidaknya 2 hari aku udah seringkan live kemudian posting setidaknya 5 video efektif dengan tautan produk nah jadi kayak 5 video yang memang ada si kerancang kuningnya kayak biasa aja kita posting promosi terus yang ketiga, penghasilan dari live selama masa tugas 700 ribu aku udah lumayan lebih ya, dari 700 ribu jadi makanya aku udah dikasih kupon dari si tiktok lihat hadiah, kalau misalkan mau lihat dan kupon promosinya itu sedang diproses karena kebetulan ini baru beres dan dikirim dalam 14 hari kerja nanti kita akan lihat ya kupon promosinya setelah beres 14 hari kerja udah dikasih sama tiktok baru udah kita klaim nah kalau yang ini, ini hadiah yang aku selesaikan juga pas awal-awal ini persyaratan yang paling gampang karena cuma live aja 6 hari ya kan durasinya lebih dari 40 menit terus penghasilannya selama masa tugas RP1 itu udah melebihi dong gitu ya kan lihat hadiahnya nah kemudian ini kan udah ya dikirim pada 31 Mei karena aku belum klaim pochernya sama sekali tinggal diklaim aja pochernya nah pocher sampel udah tuh kamu punya 75 ribu sampel kuponnya kalau misalkan kamu mau CO nih kamu tinggal pilih aja produknya mau CO produk apa misal kamu mau CO pijatan ini ya klaim pocher misalkan nanti kalau misalkan kamu beli misalnya pesan terlebih dahulu kalau pochernya memang syarat dan ketentuannya bisa itu nanti bakalan bisa nih misalnya nah kalau misalkan gak ada pocher disini yang tadi kan aku dapat potongan 75 ribu ya nah berarti gak bisa karena syarat dan ketentuan berlaku berarti kamu bisa pindah ke produk lain yang memang syaratnya ada pocher itu nah ini ada bisa nih karena ada keterangan misalnya diskon dengan pocher kita coba ya kalau misalkan gak bisa juga ya kamu harus cari produk yang memang ada potongannya kayak gitu yoh seperti itu pokoknya kamu bisa lihat-lihat ya produk yang memang ada potongan dari pocher yang tadi kamu pakai ya karena lumayan juga kalau misalkan pochernya bisa kamu pakai ada potongan harga untuk produk yang kamu beli ya seperti itu cara kalau misalkan kamu mau menyelesaikan tugas jadi guys kalau misalkan menyelesaikan tugas tuh kita coba apa namanya coba yang dasar-dasar dulu aja kalau aku kan udah yang apa namanya udah yang ketiga ya udah ke tahap ketiga nah kamu kalau misalkan mau cara postingnya kayak gimana kalau tiktok itu tinggal klik ini loh nih nih sorry sorry baik ya misalnya kamu udah buka produknya ya kan udah ditambahin ditambahin nih kayak telase kamu kamu klik aja nih tombol merah sebelah kanan nih klik tuh kayak gini terus tinggal buat video nanti tuh kamu bakalan dibuatin videonya sama si tiktok karena biasanya kalau tugas-tugas dari tiktok itu videonya harus yang dibuat dari sistemnya nah kayak gini tuh terus tinggal posting deh di tiktok dan kamu masukin aja karena jangkuningnya seperti biasa ya normal kayak gitu itu untuk pemula ya karena aku udah melewati sesi ini jadi aku skip aja seperti itu oke teman-teman itu dia ya video pusat tugas dari si tiktok semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye 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 bye-bye